Itu berkedip sangat cepat, seperti percikan api. Jika Li Qingshan tidak begitu fokus untuk menemukan pedang, dia mungkin akan melewatkannya juga. Dia terkejut dan ragu, apa yang terjadi? Apakah Tuan Istana sengaja membujukku untuk menghunus pedang berharga yang lebih lemah? Dia tidak bisa disalahkan karena terlalu curiga. Sejak dia pertama kali menginjakan kaki di jalur budidaya, istana koleksi pedang tidak pernah ramah padanya. Bahkan sekarang, mereka masih bersikap bermusuhan. Namun, jika dipikir lebih jauh, tindakan kecil seperti itu sepertinya bukan gaya Tuan Istana. Meski hanya konfrontasi singkat, dia selalu memiliki kepekaan yang tajam terhadap musuh-musuhnya. Jika Tuan Istana tidak ingin aku menghunus pedang, mengapa dia mengirimku? Atau apakah dia ingin membunuhku di puncak koleksi pedang, tapi sepertinya itu tidak diperlukan? Terserah. Bagaimanapun juga itu adalah pedang yang berharga. Aku akan mengambilnya. Li Qingxian terbang dan meraih gagangnya. Awalnya, dia mengira dia harus menggunakan kekuatan iblis lembu untuk menghunus pedang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya perlu menggunakan sedikit tenaga untuk menghunus pedang semudah mencabutnya dari sarungnya. Dengan goyangan lembut, karat yang menutupi pedang itu terlepas. Bilahnya setipis sayap jangkrik, hampir transparan. Cahaya bulan yang cerah tiba-tiba berputar dan berkumpul di bilahnya, merembes ke dalamnya sedikit demi sedikit. Baru pada saat itulah bilahnya terisi secara bertahap. Ada juga bulan sabit di gagangnya. Li Qingxian mengangkat pedangnya dan menghadap bulan kuning di langit, membentuk bulan purnama. Ini pembalikan jiwa, ekspresi Ji Suan Ri berubah. Dia tanpa sadar mempererat cengkramannya pada Soul Destroyer. Ada terik matahari di gagangnya. Pembalikan jiwa dan penghancur jiwa keduanya termasuk dalam sepuluh pedang terkenal. Meskipun kedua pedang itu bukan yin dan yang seperti reruntuhan hijau dan cakrawala ungu, keduanya masih memiliki hukum yin dan yang dikatakan bahwa mereka dipalsukan pada saat yang sama. Mereka adalah sepasang saudara kembar, dan mereka memiliki hubungan misterius satu sama lain. Jangan bilang kalau pedang terkenal itu benar-benar memiliki roh. Li Qingxian terkejut. Meskipun dia belum menyempurnakannya, dia telah menguji kekuatan pedangnya. Kehadiran pedangnya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa pedang berharga biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Itu pastinya adalah pedang yang terkenal. Perasaannya agak campur aduk, semula ia ingin menyontek, namun pada akhirnya jawaban yang benar langsung keluar. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal, gembira, dan tidak percaya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa pedang terkenal ini tidak melawannya sama sekali. Dia mungkin bisa memperbaikinya dengan sedikit usaha. Mungkin karena pesonaku terlalu hebat. Saat pedang ini melihatku, rasanya seperti seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta melihatnya, Tuan Kanan. Ia langsung ingin tidur denganku. Di tengah seruan orang banyak, Li Qingshan meraih pedang pengubah jiwa dan melompat turun dari puncak pedang tersembunyi. Ledakan, Li Qingshan sedikit membungkukkan tubuhnya dan mendarat di depan ola, membuat lubang yang dalam di tanah. Li Qingshan menegakkan tubuh dan berkata kepada kepala istana, Tuan Istana, kamu bisa melepaskanku sekarang, kan? Itu tidak mungkin. Kamu bukan seorang kultifator pedang. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pengakuan dari pedang pengubah jiwa? Kamu pasti menggunakan suatu tipuan. Seorang tetua dengan marah menegur Li Qingshan. Iya, budidayanya jelas tersegel, tetapi dia mampu melompat turun dari puncak pedang tersembunyi tanpa cedera apapun. Pasti ada yang salah dengan ini. Tuan Istana, tolong tangkap orang ini dan selidiki dia secara detail. Seorang ahli pedang juga mengungkapkan keraguannya. Bahkan jika itu adalah seni tempering tubuh dari sekolah militer, dia mungkin masih akan terluka ketika budidayanya disegel sepenuhnya. Untuk sesaat, kerumunan itu heboh. Mereka semua ingin mengambil kembali pedang pengubah jiwa dan mengusir Li Qingshan dari gunung. Mereka tidak dapat disalahkan karena begitu bersemangat. Sepuluh pedang terkenal memiliki arti yang terlalu besar bagi istana koleksi pedang. Bahkan para tetua dan ahli pedang tidak dapat memperoleh satupun, namun orang luar tiba-tiba membawa mereka pergi. Sepertinya putra mereka sendiri telah diculik. Mereka berjuang untuk menerimanya. Belum lagi fakta bahwa, orang luar, ini selalu menunjukkan rasa hormat kepada istana koleksi pedang. Bahkan ketika dia menghadapi penguasa istana, dia berdiri sejajar. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Diam, kata kepala istana dengan tegas. Puncak surga yang miring segera terdiam. Ketua istana berkata, Li Qingshan bukanlah orang luar. Sebaliknya, dia adalah tetua tamu di istana koleksi pedang kami. Tidak ada salahnya dia mengambil pedang dari puncak pedang yang tersembunyi dengan mematuhi peraturan kami. Karena dia memilih pengubah jiwa pedang, itu juga pedang pengubah jiwa yang memilihnya. Itu semua adalah kehendak surga. Sekarang setelah ketua istana berbicara, tidak peduli betapa engganya para ahli pedang dan tetua, mereka hanya bisa menerima hasil ini. Li Qingshan mendengarkan dalam diam. Dia hanya merasa itu agak tidak wajar, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Setelah berpikir panjang, dia sampai pada suatu kesimpulan, bahwa semuanya berjalan terlalu lancar hari ini. Dia sudah terbiasa dengan bahaya, jadi dia agak tidak terbiasa mendapatkan pedang terkenal dengan mudah. Terlebih lagi, penguasa istana terlalu baik padanya. Jika itu orang lain, biarlah, tapi penguasa istana secara pribadi telah menyaksikan dia berubah menjadi iblis. Apakah dia tidak takut ki iblisnya akan mencemari pedang terkenal itu? Kepala istana menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan. Selamat! Sekarang setelah kamu mendapatkan pedang pengubah jiwa, kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat di era ini. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, kata Li Qingshan. Kemudian, Sang Ketua Istana berkata, kamu perlahan-lahan bisa memahami jalan tertinggi pedang yang terdapat di dalam pedang tersebut. Namun, untuk memanfaatkan pedang pengubah jiwa dengan lebih baik, kamu bebas mempraktikkan berbagai teknik budidaya pedang dari istana koleksi pedang kami, termasuk Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi. Tuan Istana, kamu tidak boleh melakukannya. Li Qingshan hanyalah seorang tetua tamu. Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi adalah rahasia istana koleksi pedang kami yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Menurut aturan, tidak boleh diteruskan ke sesepuh tamu, sesepuh yang baru saja menegur Li Qingshan segera berkata dengan marah. Tentu saja tidak. Namun, Tetua Li sudah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, jadi kamu bisa dipromosikan menjadi tetua terhormat. Kamu berhak membaca Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi. Ada seorang Menteri Tinggi di Istana Raja, dan ada juga seorang Menteri Tinggi di Sekte. Nama lengkap dari Penatua Menteri adalah Penatua Tamu Agung. Mereka memiliki posisi Transenden di Sekte, namun kemungkinan mereka muncul jauh lebih rendah. Biasanya, tidak akan ada satu pun dalam beberapa ratus tahun. Ini karena kultifator hebat sangatlah langka. Bakat hebat dan sumber daya dalam jumlah besar seringkali sangat diperlukan. Dengan bakat seperti itu, mereka jelas akan direkrut oleh berbagai Sekte besar. Mereka tidak perlu menjadi tetua tamu, dan sumber daya yang dapat diterima oleh tetua tamu tidak akan pernah sebesar murid Sekte. Akibatnya, istilah tetua terhormat pada dasarnya telah dilupakan oleh semua orang, namun kepala istana mengungkitnya lagi. Tetua yang sangat tidak senang dengan Li Qingshan segera memerah. Begitu Li Qingshan menjadi tetua yang terhormat, bahkan dia harus tunduk padanya. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, kepala istana meliriknya, dan semua suara oposisi segera dibungkam. Beberapa di antara mereka tampak sedang berpikir. Penatuali, bagaimana menurutmu? Kepala istana kemudian bertanya pada Li Qingshan. Dia tampak sangat ramah. Aku jelas senang karena Tuan Istana sangat menyayangiku. Aku pasti akan menggunakan pedang ini dengan baik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, penguasa istana mencoba untuk mengikatnya. Namun, Li Qingshan hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia bertanya, Tuan Istana, kamu tidak memiliki niat buruk terhadapku, bukan? Tentu saja tidak. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, klakson sisi di dada Li Qingshan tiba-tiba menyala. Cahaya menyinari pakaiannya, tampak sangat mencolok di malam hari. Li Qingshan dan penguasa istana saling memandang dalam diam. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. 1052. Itu berkedip sangat cepat, seperti percikan api. Jika Li Qingshan tidak begitu fokus untuk menemukan pedang, dia mungkin akan melewatkannya juga. Dia terkejut dan ragu, apa yang terjadi? Apakah Tuan Istana sengaja membujukku untuk menghunus pedang berharga yang lebih lemah? Dia tidak bisa disalahkan karena terlalu curiga. Sejak dia pertama kali menginjakan kaki di jalur budidaya, istana koleksi pedang tidak pernah ramah padanya. Bahkan sekarang, mereka masih bersikap bermusuhan. Namun, jika dipikir lebih jauh, tindakan kecil seperti itu sepertinya bukan gaya Tuan Istana. Meski hanya konfrontasi singkat, dia selalu memiliki kepekaan yang tajam terhadap musuh-musuhnya. Jika Tuan Istana tidak ingin aku menghunus pedang, mengapa dia mengirimku? Atau apakah dia ingin membunuhku di puncak koleksi pedang, tapi sepertinya itu tidak diperlukan. Terserah, bagaimanapun juga itu adalah pedang yang berharga. Aku akan mengambilnya. Li Qingshan terbang dan meraih gagangnya. Awalnya, dia mengira dia harus menggunakan kekuatan iblis lembu untuk menghunus pedang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya perlu menggunakan sedikit tenaga untuk menghunus pedang semudah mencabutnya dari sarungnya. Dengan goyangan lembut, karat yang menutupi pedang itu terlepas. Bilahnya setipis sayap jangkrik, hampir transparan. Cahaya bulan yang cerah tiba-tiba berputar dan berkumpul di bilahnya, merembes ke dalamnya sedikit demi sedikit. Baru pada saat itulah bilahnya terisi secara bertahap. Ada juga bulan sabit di gagangnya. Li Qingshan mengangkat pedangnya dan menghadap bulan kuning di langit, membentuk bulan purnama. Ini pembalikan jiwa, ekspresi Ji Suan Ri berubah. Dia tanpa sadar mempererat cengkramannya pada Soul Destroyer. Ada terik matahari di gagangnya. Pembalikan jiwa dan penghancur jiwa keduanya termasuk dalam sepuluh pedang terkenal. Meskipun kedua pedang itu bukan Yin dan Yang seperti reruntuhan hijau dan cakrawala ungu, keduanya masih memiliki hukum Yin dan Yang. Dikatakan bahwa mereka dipalsukan pada saat yang sama. Mereka adalah sepasang saudara kembar, dan mereka memiliki hubungan misterius satu sama lain. Jangan bilang kalau pedang terkenal itu benar-benar memiliki roh. Li Qingshan terkejut. Meskipun dia belum menyempurnakannya, dia telah menguji kekuatan pedangnya. Kehadiran pedangnya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa pedang berharga biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Itu pastinya adalah pedang yang terkenal. Perasaannya agak campur aduk, semula ia ingin menyontek, namun pada akhirnya jawaban yang benar langsung keluar. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal, gembira, dan tidak percaya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa pedang terkenal ini tidak melawannya sama sekali. Dia mungkin bisa memperbaikinya dengan sedikit usaha. Mungkin karena pesonaku terlalu hebat. Saat pedang ini melihatku, rasanya seperti seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta melihatnya, Tuan Kanan. Ia langsung ingin tidur denganku. Di tengah seruan orang banyak, Li Qingshan meraih pedang pengubah jiwa dan melompat turun dari puncak pedang tersembunyi. Ledakan, Li Qingshan sedikit membungkupkan tubuhnya dan mendarat di depan ola, membuat lubang yang dalam di tanah. Li Qingshan menegakkan tubuh dan berkata kepada kepala istana, Tuan Istana, kamu bisa melepaskanku sekarang, kan? Itu tidak mungkin. Kamu bukan seorang kultifator pedang. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pengakuan dari pedang pengubah jiwa? Kamu pasti menggunakan suatu tipuan. Seorang tetua dengan marah menegur Li Qingshan. Ia, budidayanya jelas tersegel, tetapi dia mampu melompat turun dari puncak pedang tersembunyi tanpa cedera apapun. Pasti ada yang salah dengan ini. Tuan Istana, tolong tangkap orang ini dan selidiki dia secara detail. Seorang ahli pedang juga mengungkapkan keraguannya. Bahkan jika itu adalah seni tempering tubuh dari sekolah militer, dia mungkin masih akan terluka ketika budidayanya disegel sepenuhnya. Untuk sesaat, kerumunan itu heboh. Mereka semua ingin mengambil kembali pedang pengubah jiwa dan mengusir Li Qingshan dari gunung. Mereka tidak dapat disalahkan karena begitu bersemangat. Sepuluh pedang terkenal memiliki arti yang terlalu besar bagi Istana Koleksi Pedang. Bahkan para tetua dan ahli pedang tidak dapat memperoleh satupun, namun orang luar tiba-tiba membawa mereka pergi. Sepertinya putra mereka sendiri telah diculik. Mereka berjuang untuk menerimanya. Belum lagi fakta bahwa, orang luar, ini selalu menunjukkan rasa hormat kepada Istana Koleksi Pedang. Bahkan ketika dia menghadapi penguasa Istana, dia berdiri sejajar. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Diam, kata kepala Istana dengan tegas. Puncak surga yang miring segera terdiam. Ketua Istana berkata, Li Qingshan bukanlah orang luar. Sebaliknya, dia adalah tetua tamu di Istana Koleksi Pedang kami. Tidak ada salahnya dia mengambil pedang dari puncak pedang tersembunyi dengan mematuhi peraturan kami. Karena dia memilih pengubah jiwa pedang, itu juga pedang pengubah jiwa yang memilihnya. Itu semua adalah kehendak surga. Sekarang setelah Ketua Istana berbicara, tidak peduli betapa engganya para ahli pedang dan tetua, mereka hanya bisa menerima hasil ini. Li Qingshan mendengarkan dalam diam. Dia hanya merasa itu agak tidak wajar, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Setelah berpikir panjang, dia sampai pada suatu kesimpulan, bahwa semuanya berjalan terlalu lancar hari ini. Dia sudah terbiasa dengan bahaya, jadi dia agak tidak terbiasa mendapatkan pedang terkenal dengan mudah. Terlebih lagi, penguasa Istana terlalu baik padanya. Jika itu orang lain, biarlah, tapi penguasa Istana secara pribadi telah menyaksikan dia berubah menjadi iblis. Apakah dia tidak takut ki iblisnya akan mencemari pedang terkenal itu? Kepala Istana menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan. Selamat! Sekarang setelah kamu mendapatkan pedang pengubah jiwa, kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat di era ini. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, kata Li Qingshan. Kemudian, Sang Ketua Istana berkata, kamu perlahan-lahan bisa memahami jalan tertinggi pedang yang terdapat di dalam pedang tersebut. Namun, untuk memanfaatkan pedang pengubah jiwa dengan lebih baik, kamu bebas mempraktikkan berbagai teknik budidaya pedang dari Istana koleksi pedang kami, termasuk Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi. Tuan Istana, kamu tidak boleh melakukannya. Li Qingshan hanyalah seorang tetua tamu. Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi adalah rahasia Istana koleksi pedang kami yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Menurut aturan, tidak boleh diteruskan ke sesepuh tamu. Sesepuh yang baru saja menegur Li Qingshan segera berkata dengan marah. Tentu saja tidak. Namun, tetua Li sudah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, jadi kamu bisa dipromosikan menjadi tetua terhormat. Kamu berhak membaca Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi. Ada seorang Menteri Tinggi di Istana Raja, dan ada juga seorang Menteri Tinggi di Sekte. Nama lengkap dari Penatua Menteri adalah Penatua Tamu Agung. Mereka memiliki posisi Transcendent di Sekte, namun kemungkinan mereka muncul jauh lebih rendah. Biasanya, tidak akan ada satu pun dalam beberapa ratus tahun. Ini karena kultifator hebat sangatlah langka. Bakat hebat dan sumber daya dalam jumlah besar seringkali sangat diperlukan. Dengan bakat seperti itu, mereka jelas akan direkrut oleh berbagai Sekte besar. Mereka tidak perlu menjadi tetua tamu, dan sumber daya yang dapat diterima oleh tetua tamu tidak akan pernah sebesar murid Sekte. Akibatnya, istilah tetua terhormat pada dasarnya telah dilupakan oleh semua orang, namun kepala istana mengungkitnya lagi. Tetua yang sangat tidak senang dengan Li Qingshan segera memerah. Begitu Li Qingshan menjadi tetua yang terhormat, bahkan dia harus tunduk padanya. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, kepala istana meliriknya, dan semua suara oposisi segera dibungkam. Beberapa di antara mereka tampak sedang berpikir. Penatua Li, bagaimana menurutmu? Kepala istana kemudian bertanya pada Li Qingshan. Dia tampak sangat ramah. Aku jelas senang karena Tuan Istana sangat menyayangiku. Aku pasti akan menggunakan pedang ini dengan baik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, penguasa istana mencoba untuk mengikatnya. Namun, Li Qingshan hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia bertanya, Tuan Istana, kamu tidak memiliki niat buruk terhadapku, bukan? Tentu saja tidak. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, klakson sisi di dada Li Qingshan tiba-tiba menyala. Cahaya menyinari pakaiannya, tampak sangat mencolok di malam hari. Li Qingshan dan penguasa istana saling memandang dalam diam. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. 1053. Li Qingshan memutuskan untuk mengatakan sesuatu untuk memecah suasana canggung. Dia mengeluarkan tanduk sisi. Ini. Suasana begitu hening sampai-sampai orang bisa mendengar suara pin jatuh. Tidak ada satupun ahli pedang atau tetua dari istana koleksi pedang yang tidak mengenali tanduk sisi. Mereka semua tahu tentang kemampuannya membedakan kebenaran dan kebohongan. Mereka tidak bisa tidak melihat wajah Tuan Istana, dan mereka semua merasa agak canggung. Tidak peduli seberapa besar permusuhan yang mereka rasakan terhadap Li Qingshan, kebohongan mereka terungkap tepat di hadapannya seperti tamparan di wajah mereka. Bagaimanapun, istana koleksi pedang masih merupakan sekte yang saleh, dan penguasa istana pada dasarnya setara dengan kebanggaan seluruh istana koleksi pedang. Kepala istana menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan kemarahan sepertinya melintas di matanya. Namun, dia segera memulihkan ketenangannya. Tanduk sisi ini milik istana koleksi pedangku. Kenapa ada di tanganmu? Saya meminjamnya sebentar. Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak saat dia menahan tawanya. Perutnya sudah mual karena tertawa. Bahkan jika penguasa istana langsung berbalik melawannya, dia tidak peduli. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Tuan Istana bertanya. Tentu. Li Qingshan memberikan tanduk sisi kepada penguasa istana dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Istana, apakah apa yang kamu katakan sebelumnya masih dihitung? Tentu saja. Benda ini sudah ada sejak lama, jadi tidak lagi se-efektif dulu. Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, kata Sang Empu Istana. Ini hanya masalah kecil, saya jelas tidak akan mengkhawatirkannya. Li Qingshan menjadi semakin yakin bahwa ada skema di sini, tetapi dia tidak dapat memahami apa itu. Jika mereka ingin menyakitinya, saat ini, ketika budidayanya disegel, akan menjadi waktu yang tepat. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, pasti akan sangat berbahaya jika beberapa pembudidaya pedang hebat bekerja sama dengan formasi seluruh Istana Koleksi Pedang. Bahkan dia tidak yakin bisa lolos tanpa cedera. Apa yang direncanakan oleh Master Istana Koleksi Pedang? Namun, karena penguasa istana tidak menentangnya, Li Qingshan sangat senang menjadi tetua yang terhormat. Dia ingin melihat kemampuannya. Keesokan paginya, cahaya di puncak Koleksi Pedang telah menghilang, dan matahari menyinari berbagai puncak. Hasilnya, penguasa Istana Koleksi Pedang mengadakan upacara sederhana di puncak miring surga, dan secara resmi menganugerahkan Li Qingshan sebagai tetua terhormat dari Istana Koleksi Pedang. Di istana yang megah, semua Master Pedang dan tetua, terlepas dari apakah mereka yakin atau tidak, membungkuk kepada Li Qingshan bersama-sama dan menyapanya, Penatua Sangking. Li Qingshan menyelangkan tangannya dan berdiri tegak di peron. Dia memiliki senyum malas di wajahnya dan pedang berputar jiwa tergantung di pinggangnya. Ketua Istana Koleksi Pedang bertanya, apakah Tetua Agung ingin mengatakan sesuatu? Li Qingshan terbatuk-batuk, kalau begitu aku akan mengatakan beberapa patah kata. Tidak perlu bersikap sopan, rekan-rekan kultifator. Karena aku telah menjadi tetua terhormat dari Istana Koleksi Pedang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengabdi pada Istana Koleksi Pedang. Sebagai selama penguasa Istana memberi perintah, aku akan melewati Pegunungan Pedang dan Lautan Api. Tentu saja, mungkin masih ada orang di sini yang memiliki niat buruk terhadap saya, tapi saya tulus kepada Anda. Jika kamu tidak percaya padaku, keluarkan klakson sisi. Para Master Pedang dan Tetua saling memandang. Mata mereka dipenuhi amarah. Bukan hanya kata-katanya yang benar-benar tidak tulus pada awalnya, namun kalimat terakhirnya bahkan menyentuh titik sakitnya. Anak ini sangat tercelah. Dari sudut matanya, Li Qingshan dapat melihat jari kelingking kepala Istana Koleksi Pedang di Pedang Miring Surga sedikit bergetar. Jika dia terus mengganggunya, dia mungkin akan terjatuh dan menghunus pedangnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku hanya bercanda, hanya bercanda. Pokoknya, ku harap kita bisa bekerja keras bersama dan menjadikan Istana Koleksi Pedang semakin baik. Setelah itu, Master Istana Koleksi Pedang tidak bisa diganggu dengan basa-basi lagi. Dia langsung berkata pada Ji Suan Ri, Suan Ri, bawalah tetua sangking ke pavilion langit dan bumi untuk membaca buku panduan pedang tersembunyi langit dan bumi. Setelah itu, dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Para tetua dan Master Pedang juga berpencar. Ola menjadi tenang. Ji Suan Ri tersenyum. Tetua Li, sudah lama sekali kita tidak bertemu, namun kita masih belum bertemu secara resmi. Namaku Ji Suan Ri. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Suan Ri. Meskipun dia berbicara dengan sopan dan sikapnya agak damai, dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya sebagai seorang anak ajaib. Dia seperti matahari di langit, selalu berdiri tinggi saat menerangi dunia. Baiklah. Li Qing Shan hampir membunuh Putra Mahkota Xia Besar belum lama ini, jadi mengapa dia peduli dengan Putra Mahkota Provinsi Hijau? Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara dan memanggilmu King Shan. Ngomong-ngomong, pedang kita cukup berhubungan. Benar-benar, apa hubungannya? Li Qing Shan bertanya. King Shan, kamu mungkin hanya tahu sedikit tentang sepuluh pedang terkenal di istana koleksi pedang. Pedangku ini disebut, Penghancur Jiwa. Ia lahir dari Kuali yang sama dengan Soul Switcher. Bisa dibilang mereka adalah pedang saudara. Ji Suan Ri menepuk pedang penghancur jiwa di pinggangnya. Kalau begitu aku tersanjung. Li Qing Shan tersenyum dan bertanya, kamu pasti punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Anda dipanggil Ji Suan Ri, jadi apakah ada yang lain bernama Ji Suanyu? Dia secara kasar sudah memahami bahwa nama asli N kecil adalah Ji Suanyu, sedangkan Suanyu adalah homonim yang diberikan oleh Ratu Kegelapan untuk memperingati putrinya yang telah meninggal dunia. Ji Suan Ri berpikir sejenak, ayo bicara sambil berjalan. Mereka berdua keluar dari aula. Ji Suan Ri juga tidak terbang. Dia berjalan perlahan menuju puncak surga miring dan berkata setelah berpikir sejenak, Ini adalah masalah pribadi keluargaku, jadi tidak pantas bagi orang lain untuk mengetahuinya. Namun, masalah pribadi milik Raja Chu adalah urusan resmi Provinsi Hijau. Entah sudah berapa banyak rumor yang beredar sejak lama. Waktu yang lalu, karena kamu ingin mendengarnya, King Shan, tidak ada yang disembunyikan. Aku memang punya adik perempuan bernama Suanyu, tapi dia meninggal ketika dia masih muda. Ini juga salah satu penyesalan terbesarku dalam hidupku. Ekspresi Ji Suan Ri agak sedih, seolah-olah dia benar-benar merasa sangat menyesal. Benar-benar, Li King Shan menatapnya dengan cermat, tapi dia berjuang untuk mengatakan kebenaran dari kebohongan. Dia hanya menyesali kenyataan bahwa sembilan transformasi iblis dan ilahi tidak memiliki transformasi sisi, yang memungkinkan dia membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Jika dia melihat seseorang melakukan suatu tindakan, dia akan melayangkan pukulan ke arah mereka. Mungkin kamu tidak begitu percaya padaku. Meskipun istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin agak bermusuhan, hubungan kami sangat baik. Namun, sejak Suanyu meninggal, pikiran Ratu Kegelapan menjadi agak tidak normal. Dia yakin ibu kulah yang menyebabkan kematian Suanyu. Itulah kenapa lebih baik bunuh saja dia. Li King Shan terkikik. Itu tidak benar. Saat ini, Provinsi Hijau dilanda masalah baik secara internal maupun eksternal. Wabah belalang ada di mana-mana secara internal, sementara Provinsi Kabut memberikan ancaman secara eksternal. Itulah yang kita butuhkan dari dua sekte besar untuk mengesampingkan perbedaan mereka. Dan bekerja sama. Jika Ratu Kegelapan tidak memprovokasi kami dan bersikeras membunuh murid-murid istana koleksi pedang kami, kami tidak akan mengambil inisiatif. Sebenarnya, bahkan jika Anda tidak menghentikan kami, saya akan menghindarinya. Nyawa Ratu Kegelapan Kata-kata Jisuanri benar-benar memiliki pengaruh terhadap calon Raja Chu, menempatkan seluruh Provinsi Hijau di telapak tangannya. Oh, apakah kamu tidak takut ibumu marah? Li King Shan bertanya. Ini untuk situasi keseluruhan di Provinsi Hijau. Saya yakin ibu saya akan mengerti. Kita telah sampai di pavilion langit dan bumi. Ji Suanri berhenti. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di depan sebuah gedung. Bangunan itu diukir dari sebuah gunung, tingginya lebih dari 300 meter. Itu tinggi dan megah, dengan dua kata, langit dan bumi, terukir di atasnya. Sepertinya itu diukir dengan pedang, tajam dan megah. 1054 Saya ingin menyempurnakan pedang pengali jiwa setelah saya mempraktikkan Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi, kata Li King Shan. Kata Li King Shan, dengan adanya jiwa pedang bunga liar, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyempurnakan pedang pengali jiwa. Cukup adil. Sepertinya kita tidak terburu-buru. Kamu bisa memahami jalur pedang dengan baik. Aku yakin akan ada hari di mana kita bisa bertarung berdampingan. Ji Suanri menggenggam tangannya dan pergi dengan anggun. Li King Shan mengusap dagunya dan merenung sejenak. Berbagai pertanyaan terlintas di kepalanya. Tampaknya, Ming Fei dan Ji Suanri sepertinya bukan penyebab dibalik kematian N kecil, dan Ji Suanri sepertinya sedang berusaha berteman dengannya. Dia tidak bisa melihat niat buruk apapun. Namun, urusan dunia tidak dapat diprediksi, dan hati manusia tidak dapat diprediksi. Dia tidak bisa memastikan begitu saja. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mengapa tidak ada transformasi sisi? Apapun, saya akan melihat betapa mengesankannya teknik tertinggi dari istana koleksi pedang terlebih dahulu. Bahkan jika aku tidak melatih jalur pedang, aku masih bisa mengajarkannya pada N kecil dan pedang pengali jiwa. Dengan mengingat hal itu, Li King Shan melangkah ke pavilion langit dan bumi. Tangisan hantu masih bergema di telinganya. Fu King Jin terbangun dari kegelapan yang dalam. Dia merasa kepalanya pecah. Setiap inci tubuhnya seakan mengerang. Dia meraih ke sampingnya hampir secara naluriah, dan sensasi dingin dan halus memenuhi tangannya. Dia menenangkan diri. Pedang reruntuhan hijau masih ada. Kaka senior, kamu sudah bangun, kata Yu Zijian dengan terkejut dan gembira. Zijian, selama kamu baik-baik saja. Fu King Jin melihat Yu Zijian dan memaksakan senyumnya dengan susah payah, tapi itu datang dari lubuk hatinya. Kaka senior, kultifasimu, tepi mata Yu Zijian memerah. Fu King Jin memejamkan mata dan memeriksa dirinya sendiri. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa budidayanya pada dasarnya telah hancur. Bahkan jiwanya terluka parah. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah bisa pulih. Jika seorang kultifator biasa mengalami hal seperti ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Tidak apa-apa. Saya bisa melatih kembali kultifasi saya secara perlahan. Selama saya masih hidup, masih ada peluang. Oh iya, siapa yang menyelamatkan saya? Fu King Jin membuka matanya dan hanya tersenyum pahit. Ketika pedang reruntuhan hijau patah, pukulan mental yang dia derita jauh lebih besar daripada saat ini, tapi dia masih berhasil menahannya. Karena semuanya akan kembali menjadi debu, maka budidayanya tidak layak mendapat perhatian khusus. Yu Zijian menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf. Li Qing Shan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Fu King Jin. Meskipun dia memahami dendam antara kedua pria itu dan tidak bisa menyalahkan Li Qing Shan atas pilihannya, dia tetap merasa kasihan pada Fu King Jin. Begitu, banyak hal yang terjadi tadi malam. Saya benar-benar harus berterima kasih, Penatua Sang Ching, kata Fu King Jin. Kamu tidak menyalahkan dia, Yu Zijian bertanya dengan heran. Bukankah dia menyelamatkanmu? Setidaknya, dia menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan sampai kepala istana dan yang lainnya datang menyelamatkanku. Saat Fu King Jin mengatakan itu, dia mengelus pedang reruntuhan hijau dengan lembut dan merasakan melemahnya jiwanya. Dia menghela nafas sedikit di dalam. Bukan hanya dia yang terkena gelombang kejut dari miriat Ghost Banner dalam jarak sedekat itu. Bahkan pedang reruntuhan hijau telah rusak. Ekspresinya berubah ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Hmm. Kakak senior, ada apa? Yu Zijian bertanya dengan tajam. Tidak ada apa-apa. Fu King Jin menggelengkan kepalanya. Dia mengirimkan perasaan jiwanya ke dalam pedang reruntuhan hijau, tapi dia perlahan mengerutkan kening. Tiba-tiba, sinar matahari yang hangat membanjiri ruangan. Ji Suanri masuk. Dia tampak seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi, yang membuat orang merasa dekat. Dia berkata dengan lembut, King Jin, apakah kamu merasa lebih baik? Kakak senior pertama, kamu sudah datang. Yu Zijian berdiri. Dia sangat menghormati kakak laki-laki pertamanya ini. Kakak senior Suanri, aku sedikit tidak enak badan. Mohon maafkan aku atas kekasaranku. Fu King Jin berbaring di tempat tidur dan mengatupkan tangannya sambil tersenyum. Aku tidak perlu khawatir sekarang karena kamu bersikap seperti ini. Pedang bisa patah, tapi hati tidak. Jangan khawatir. Bahkan jika saya harus menyerahkan segalanya, saya akan membantu Anda memulihkan kultifasi Anda. Minumlah pil ini untuk saat ini. Jisuanri menepuk bahu Fu King Jin dan mengeluarkan banyak botol. Itu semua adalah pil dan obat-obatan terbaik di dunia, tidak hanya dari istana koleksi pedang tetapi juga dari tabungan pribadi Jisuanri. Terima kasih, kakak laki-laki pertama. Yu Zijian merasakan hatinya menghangat. Baginya, cinta seperti ini adalah pesona istana koleksi pedang, dan kakak laki-laki pertama sebelum dia telah memainkan peran besar di dalamnya. Pedang tidak memiliki emosi, tetapi manusia memiliki perasaan. Fu King Jin mengangguk, tapi dia tidak bisa membuka cincin sumerunya. Yu Zijian segera menyimpan pil itu untuknya. Fu King Jin tiba-tiba berkata, Kakak senior, saya ingin jalan-jalan keluar. Sekarang, Jisuanri terkejut. Tubuhku seperti reruntuhan. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami maksud pedang reruntuhan hijau. Kultivasi saya meningkat drastis sejak saya terluka terakhir kali. Tidak, itu terlalu berbahaya, kata Jisuanri. Tidak apa-apa. Dengan Zijian melindungiku, ratu kegelapan mungkin tidak akan datang lagi. Bagaimana jalur pedang pembantaian ini tidak berbahaya sama sekali. Fu King Jin sangat lemah, tapi tatapannya sangat tegas. Baik-baik saja maka, setelah berpikir sejenak, Jisuanri akhirnya menyetujuinya. Dia meninggalkan setumpuk jimat lainnya. Tapi mari kita bicarakan hal itu setelah kamu pulih. Aku tidak akan mengganggu kesembuhanmu. Saat Jisuanri melangkah keluar, matanya sedikit menyipit. Dia berbalik dan memberikan senyuman lembut lagi pada Fu King Jin dan Yu Zijian sebelum terbang dengan pedangnya. Fu King Jin menyaksikan sosok Jisuanri menghilang. Di sampingnya, Yu Zijian menghela nafas sambil memuji, kakak senior pertama benar-benar orang yang baik. Ya, Fu King Jin mengangguk. Sebelum malam ini, itulah yang dia yakini juga. Bagi adik-adiknya, Jisuanri sudah seperti kakak laki-laki. Namun, dia mulai ragu sekarang. Apakah semuanya benar-benar seperti yang terlihat di permukaan? Kakak senior, kapan kita berangkat? Yu Zijian bertanya. Sekarang juga, kata Fu King Jin. Begitu cepat, Yu Zijian terkejut. Jangan lewatkan waktu yang menyenangkan. Bisakah Zijian melindungiku? Fu King Jin tersenyum. Ya, mata Yu Zijian bersinar terang. Fu King Jin memandang wanita di depannya sambil tersenyum. Dia semakin kuat dan kuat, dan pikirannya semakin matang dan tajam. Namun, sepertinya ada beberapa hal yang tidak berubah sama sekali. Dia melirik pedang falet cloud di punggungnya dan berpikir, aku akan melindungimu juga, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Ayo pergi. Yu Zijian mengeluarkan perahu kertas putih yang halus. Dengan dilempar perlahan, perahu kertas itu menjadi seukuran perahu biasa, melayang di udara. Yu Zijian dengan hati-hati membawa Fu King Jin ke atas perahu. Ini pasti teknik-teknik dari aliran Mohisme. Di mana Anda mendapatkannya? Fu King Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang teman dari prefektur Clear River memberikannya kepadaku. Pasti menyenangkan bukan? Berbaringlah, kakak senior. Aku akan berlayar. Yu Zijian duduk di depan perahu. Perahu itu melayang turun dari puncak gunung, terdorong oleh angin gunung. Di puncak Heaven's Reliance, Jisuan Ri menyaksikan ini dari atas. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Hanya ketika perahu meninggalkan istana koleksi pedang, senyumannya perlahan menghilang. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang, Ibu, King Jin sepertinya merasakan sesuatu. Jika mereka merasakan sesuatu, biarlah. Mereka tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Ming Fei bersandar pada pilar dan berdiri dalam bayang-bayang. Jika bukan karena Li Qing Shan, apakah kamu benar-benar akan mengampuni wanita jalan itu? 1055 Saat Li Qing Shan melangkah ke istana langit dan bumi, pemandangan di depannya berubah dan berubah. Apa yang dilihatnya bukanlah istana megah, tapi seluruh dunia. Di bawah langit biru dan awan putih, di atas tebal bumi dan pegunungan, ada burung dan binatang, bunga dan burung, ikan dan serangga, semuanya telah dipersiapkan. Li Qing Shan berdiri di depan sungai yang jernih. Angin sepoi-sepoi menggoyang rumputan yang menghijau, dan aliran sungai berdeguk. Di bawah sinar matahari, ia berkilauan dengan cahaya jernih. Beberapa ikan mas merah berenang di dalamnya, membuatnya tampak penuh kehidupan. Hati Li Qing Shan tergerak. Dia berjongkok dan mematahkan sehelai rumput. Saat rumput itu patah, rumput itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis, melesat ke arah alis Li Qing Shan. Itu seperti pedang ki yang dilepaskan oleh pendekar pedang yang tiada taranya. Menarik. Li Qing Shan tersenyum. Dia meniupnya, dan seberkas cahaya dibelokkan. Namun, tindakannya mencabut rumput tersebut sepertinya berdampak pada seluruh dunia. Kerumputan tumbuh subur, berubah menjadi pedang ki tak berujung yang melonjak menuju Li Qing Shan. Itu dipenuhi dengan niat pedang yang mendalam dan tak ada habisnya. Li Qing Shan melompat dengan ringan ke udara. Ikan mas merah di sungai tiba-tiba melompat keluar dari air, berubah menjadi cahaya pedang merah, berenang ke arahnya. Itu penuh dengan kelincahan dan perubahan, dan itu adalah keinginan pedang yang baru. Li Qing Shan melambaikan lengan bajunya untuk menangkis pedang ki. Dalam sekejap, sungai, rumput, pohon, bunga, burung, ikan, dan serangga semuanya menjadi hidup, berubah menjadi segudang pedang ki ungu dan merah, berisi segudang kehendak pedang. Bahkan gerimis yang turun dari langit dan angin sepoi-sepoi di udara pun berubah menjadi pedang ki. Ada yang terus-menerus, ada yang lincah, ada yang berat, dan ada yang berat. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan semuanya. Seolah-olah dia memasuki dunia pedang. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi pedang, dan semuanya mengandung aura pedang yang dalam. Apakah kamu ingin melawanku di sini? Ki iblis Li Kingshan melonjak, mengusir lapisan pedang ki. Sial, tempat apa ini? Jiwa pedang bunga yang hirup pikuk mengeluarkan raungan marah. Saya juga ingin tahu. Diamlah, kami mungkin membutuhkanmu nanti. Li Kingshan mengendurkan bahunya. Jelas sekali, ini bukan hanya tempat untuk belajar ilmu pedang. Mungkin ini adalah jebakan yang dibuat oleh penguasa istana untuknya, sebuah manifestasi dari kebencian. Namun, sejauh ini dia tidak merasakan adanya bahaya yang mengancam nyawa. Ingin membunuhnya dengan penyergapan tingkat ini hanyalah mimpi belaka. Kemudian, dia melihat bahwa bahkan awan putih yang melayang di langit dan pegunungan yang terus-menerus dikejauhan berubah menjadi pedang ki yang tak terbatas. Yang satu terlihat samar-samar, sedangkan yang lainnya kuat dan berat. Menarik, iblis perang telah muncul. Li Kingshan meraung. Demon ki melonjak ke langit, melonjak dan mengembun menjadi iblis perang yang jahat. Dengan lambayan tangan kanannya, sebilah pedang besar muncul di tangannya, dan dia mulai mengayunkannya. Saber ki yang melonjak merobek pedang ki yang memenuhi langit. Itu menembus pegunungan, menembus awan, dan menyebabkan cuaca berubah. Kamu menggunakan pedang, sebuah suara terkejut datang dari langit. Apakah kamu tidak berkultivasi dalam dao pedang? Sebuah suara segera bergema dari bawah tanah. Kedua suara itu sama-sama tua, tapi yang satu jelas, sementara yang lain berat. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat kedua suara itu terdengar, pedang ki yang terus berkembang di sekitarnya berubah kembali menjadi gunung, sungai, awan putih, bunga, burung, ikan, dan serangga. Dunia kembali ke keadaan semula. Bahkan rumput yang dipatahkan Li Kingshan pun menyesal, berayun dengan lembut. Kamu pastilah tetua langit dan bumi dari istana koleksi pedang. Meskipun Li Kingshan tidak tahu banyak tentang istana koleksi pedang, dia memiliki pemahaman tentang para pembudidaya pedang puncak. Biara Candefanaga memiliki empat raja penjaga, sedangkan istana koleksi pedang memiliki tiga pembudidaya pedang hebat. Selain penguasa istana, ada juga tetua langit dan bumi. Para tetua langit dan bumi tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Bukankah ini jebakan yang dibuat oleh penguasa istana? Nak, karena kamu tahu nama kami, kenapa kamu tidak memberi tahu kami namamu? Kata penatua bumi. Saya Li Kingshan, tetua terhormat yang baru dipromosikan dari istana koleksi pedang, Li Kingshan mengatupkan tangannya sebelum menurunkannya lagi. Omong-omong, jangan bilang kamu benar-benar tidak tahu. Dia menolak untuk percaya bahwa penguasa istana tidak memberi tahu mereka. Jadi bagaimana jika kita tahu? Lalu bagaimana jika kita tidak tahu? Kata penatua bumi. Jadi apa? Tempat apa ini? Li Kingshan bertanya. Pavilion langit dan bumi? Kata Elder Earth. Alam pedang langit dan bumi? Kata Elder Earth. Kalau begitu bolehkah saya bertanya di mana saya bisa melihat kitab suci pedang langit dan bumi? Li Kingshan bertanya. Semua yang Anda lihat adalah kitab suci pedang langit dan bumi. Namun, berapa banyak bentuk pedang yang dapat Anda pahami akan bergantung pada kemampuan Anda untuk memahaminya, kata Elder Earth. Karena kamu menggunakan pisau, tidak ada gunanya meskipun kamu datang ke sini, kata Elder Earth. Kalau begitu sebaiknya aku pergi, kata Li Kingshan. Tunggu. Sejak kamu datang, sebaiknya kamu memahaminya. Karena kamu bisa menghunus pedang pengubah jiwa, itu berarti kamu mempunyai takdir dengan pedang. Jalur pedang begitu luas dan mendalam sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik pedang. Li Kingshan berpikir, jika aku memberitahukan hal itu kepada jiwa pedang bunga liar, dia mungkin akan melompat keluar dan membunuh kalian berdua, dua pemalsu tua yang sok segera. Dibandingkan dengan omong kosong seperti dia bernasib sama dengan pedang, dia lebih mempercayai perasaannya sendiri. Namun, yang mengejutkannya, kedua tetua langit dan bumi sebenarnya sangat ingin orang luar seperti dia memahami teknik rahasia tertinggi istana koleksi pedang. Li Kingshan berpikir, apa yang coba dilakukan oleh penguasa istana. Sepertinya dia jelas-jelas mencoba mengikatku melalui berbagai cara, tapi di mana kebenciannya. Kitab suci pedang langit dan bumi sungguh menakjubkan. Ini layak untuk dipahami. Ini pasti akan sangat membantu jalan pedang Little N. Alhasil, dia berkata, karena kamu begitu tulus, aku akan memahaminya. Kedua tetua langit dan bumi terdiam sesaat. Mereka tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya yang tidak tahu malu. Oh iya? Bolehkah aku bertanya berapa banyak bentuk pedang yang ada dalam kitab suci pedang langit dan bumi? Li Kingshan bertanya. Saya tidak tahu. Belum ada seorangpun yang berhasil memahami semua bentuk pedang, kata Elder Heaven. Kamu tidak perlu serakah. Selama kamu bisa memahami setengah dari bentuk pedang, kamu akan bisa menguasai dunia dengan pedangmu, kata Elder Earth. Kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa banyak bentuk pedang yang kalian berdua pahami? Li Kingshan kemudian bertanya. 2.142 bentuk, kata dua sesepuh langit dan bumi dengan agak bangga. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam budidaya terpencil di aula langit dan bumi, jadi mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa mendalamnya kitab suci pedang langit dan bumi. Fakta bahwa hal itu sangat sulit untuk dipahami dan diturunkan hingga batasnya adalah aspek yang paling menarik dari kitab suci pedang langit dan bumi. Li Kingshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Penatua bumi bertanya. Aku menertawakan kurangnya bakat di istana koleksi pedang. Li Kingshan menggelengkan kepalanya. Beraninya kamu, beraninya kamu. Kedua tetua langit dan bumi sangat marah. Kalau tidak, kenapa kamu tidak bisa mempelajari satupun bentuk pedang? Li Kingshan tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mengejek sisok itu. Pendekar pedang yang sombong dan bodoh, bagaimana kamu tahu betapa dalamnya kitab suci pedang langit dan bumi? Tidak ada gunanya berbicara lagi. Kami ingin melihat berapa banyak bentuk pedang yang dapat Anda pahami. 1056 Li Kingshan menutup matanya perlahan, dan pikirannya menjadi tenang. Tidak ada lagi riak apapun. Dalam hal pemahaman, dia tidak pernah percaya bahwa dia sangat kuat. Saat pertama kali melihat kaligrafi pedang kursif, dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Sebaliknya, N kecillah yang memahami gaya pedang dan meneruskannya kepadanya. Namun, melalui pengamatannya barusan, ia menemukan bahwa memahami kitab suci pedang langit dan bumi sebenarnya tidak memerlukan pemahaman, melainkan deduksi. Keduanya sering terlihat serupa, namun sebenarnya keduanya berbeda secara mendasar. Pemahaman adalah kilasan inspirasi ketika sebuah apel jatuh di kepala Anda, sedangkan deduksi adalah sejumlah besar perhitungan, eliminasi, dan eksperimen. Meski tujuan akhirnya adalah mendapatkan jawaban yang benar, kemampuan yang mereka butuhkan sebenarnya berbeda. Raja Pohon Beringin telah memahami hukum-hukum dunia melalui kuali provinsi kabut karena percabangannya yang luar biasa untuk memperolehnya, bukan semacam pemahaman. Tidak ada yang bisa memahami semua bentuk pedang di pedang langit dan bumi, tapi itu bukan karena istana koleksi pedang kekurangan manusia. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, ada begitu banyak tokoh yang mencengangkan, jadi bagaimana mungkin tidak ada seseorang yang memiliki pemahaman luar biasa. Pemahaman Little N dapat digambarkan sebagai yang tertinggi, tetapi belum mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, hal ini terjadi karena kerumitan kitab suci pedang langit dan bumi telah melampaui batas yang dapat diperoleh oleh satu orang saja. Dalam hal deduksi, Li Qingshan sangat percaya diri. Inilah keahlian terbaik penyuruh. Dia diam-diam mempraktikkan metode penindasan laut penyuruh, dan pikirannya mencerminkan seluruh pedang langit dan bumi. Setelah itu, dia mulai memperolehnya. Li Qingshan mengangkat tangannya, dan helayan angin lembut digenggam di telapak tangannya. Pedang kitab suci langit dan bumi, bentuk pertama. Pedang langit dan bumi yang baru saja menetap mulai melonjak lagi, tapi kali ini, dengan Li Qingshan sebagai pusatnya. Li Qingshan mengangkat lengannya dengan lembut, dan angin lembut bertiup di telapak tangannya. Kadang lembut, cepat di lain waktu, terus berubah. Bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Li Qingshan mulai menari-nari, dan seluruh pedang langit dan bumi menari bersamanya. Kerumputan tumbuh, aliran sungai berdeguk, ikan mas berenang, dan kerikil terdiam. Setiap postur dan pemandangan memiliki bentuk pedang. Dalam waktu singkat, Li Qingshan telah menyimpulkan 538 gaya. Para tetua langit dan bumi tercengang. Mereka telah menghabiskan lebih dari satu tahun untuk memahami begitu banyak bentuk pedang, tetapi seorang bidat yang bahkan bukan seorang pembudidaya pedang telah menyimpulkannya dalam sekejap. Itu di luar imajinasi mereka. Penatu Atian berkata, Adik laki-laki, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kultivasinya sudah berada pada kesengsaraan surgawi ketiga, yang merupakan alam yang lebih tinggi dari alam kita pada saat itu. Perasaan ilahinya berkali-kali lebih cepat, jadi hanya saja wajar jika dia bisa memahami bentuk pedang sederhana ini dengan sangat cepat. Ini baru permulaan. Kakak senior benar, semakin banyak bentuk pedang yang ada di kitab langit dan bumi, maka akan semakin mendalam dan tidak jelas. Segera, dia akan tahu betapa kuatnya pedang itu. Seperti yang diharapkan, ketika dia menyimpulkan gerakan ke-767, gerakan Li Qingxian secara bertahap melambat, tetapi masih sehalus air yang mengalir. Dia mendorong kekuatan ramalan penyuruh hingga batasnya. Dibandingkan dengan rahasia dan takdir surgawi yang tidak dapat diprediksi, kitab suci pedang langit dan bumi yang tersembunyi di alam langit dan bumi tidaklah terlalu rumit. Penatua dibertanya dengan heran, dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa memahaminya begitu cepat? Bahkan para kultifator hebat pun tidak dapat memahaminya begitu cepat. Penatua Tian bertanya dengan ragu, apakah dia benar-benar ahli pedang? Penatua di menjawab dengan sebuah pertanyaan, lalu kita dihitung sebagai apa? Penatua Tian juga tidak dapat menjawab. Semua orang yang bisa menjadi penanam pedang hebat adalah ahli pedang. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ayo terus menonton. Dia akan segera mencapai hambatan besar. Bentuk pedang yang dia pahami saat ini hanyalah yang paling dasar. Ketika Li Qingxian mencapai bentuk 1001, dia tiba-tiba berhenti, karena dia telah memahami semua elemen paling dasar dalam kitab suci alam langit dan bumi, dari sehelai rumput atau setetes embun hingga awan atau gunung. Jangkauan. Li Qingxian, aku akui bahwa kamu memang orang yang mengikuti jalur pedangku. Untuk dapat memahami lebih dari seribu bentuk pedang dalam waktu sesingkat itu, cukup bagimu untuk memasuki sejarah istana koleksi pedang. Kata Tetua Tian dengan takjub. Bahkan ada rasa lega dalam suaranya. Baiklah, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Anda memerlukan setidaknya satu dekade untuk sepenuhnya memahami ribuan bentuk pedang ini. Itu akan cukup untuk kamu gunakan seumur hidupmu, kata Adi yang lebih tua. Bisakah kamu diam? Jangan ganggu orang lain ketika mereka sedang berkultivasi. Kamu sudah sangat tua, namun kamu bahkan tidak memiliki sedikitpun akal sehat. Li Qingxian menggonggong dengan kasar. Kamu, Elder Tian dan Elder Tian sama-sama marah. Dunia berubah warna karena mereka. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara seperti itu kepada mereka. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kemudian lanjutkan pemahamannya. Jika Anda tidak dapat memahami 1951 bentuk, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kitab suci alam langit dan bumi, kata Penatua Adi dengan marah. Jangan bandingkan aku denganmu. Li Qingxian memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku memahaminya. Li Qingxian mulai bergerak lagi. Dia membentuk pedang dengan jari-jarinya dan mengarahkannya ke langit. Gemuruh. Sambaran petir menembus langit. Awan melonjak dan menumpuk. Gerimis miring turun dan menyatu dengan aliran sungai. Alirannya meresap ke dalam tanah, menyebabkan tanaman bertunas dan tumbuh subur. Serangga yang tersembunyi di dalam tanah merangkak ke atas dedaunan dan mengeluarkan suaranya sendiri. Baru saja ketika Penatua Tian dan Penatua Tian mengujinya, dia mendapat pencerahan. Mengumpulkan semua elemen dasar saja tidak bisa disebut dunia. Elemen-elemen ini harus berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan lebih banyak perubahan. Oleh karena itu, dia mengganggu, mengatur ulang, dan mengembangkan. Setelah diperkenalkannya perubahan-perubahan ini, kesulitan derivasi menjadi berlipat ganda. Namun, meski gerakan Li Qingxian lambat, dia tidak berhenti. Penyuruh itu setenang mungkin. Ia juga sesabar mungkin. Ia terus menyimpulkan setiap gerakan. Elder Tian dan Elder Tian sudah terdiam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Namun, Li Qingxian tidak mempedulikan perasaan mereka. Tidak lama kemudian, dia melampaui 1951 bentuk yang disebutkan oleh Penatua Di. Setelah beberapa hari lagi, dia melampaui 2.142 bentuk Penatua Tian. Alam pedang langit dan bumi mulai menunjukkan perubahan yang belum pernah dilihat oleh Penatua Tian dan Penatua Tian sebelumnya. Matahari terbit dan terbenam. Bulan dan bintang bergerak. Embun beku menutupi tanah. Salju musim dingin turun. Selain siklus dasar hidup dan mati, Li Qingxian memperkenalkan 4 musim dan 4 musim. Penatua Tian dan Penatua Tian tidak memiliki pemikiran lain. Mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Apa yang terjadi selanjutnya seperti mimpi? Suatu saat, itu adalah gurun yang sepi. Saat berikutnya, lautan mengamuk. Li Qingxian seperti dewa. Dia berdiri di pusat dunia dan memanipulasi segala sesuatu di dunia. Entah itu dinginnya gletser atau keganasan gunung berapi yang meletus, semuanya mengandung bentuk pedang misterius. Entah berapa lama, Li Qingxian tiba-tiba membuka matanya. Alam pedang langit dan bumi tiba-tiba hancur. Dia saat ini berdiri di aula yang gelap, dalam, dan tinggi. Dua lelaki tua bersenjatakan pedang duduk di dekatnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Mulut mereka terenganga, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Li Qingxian keluar dari paviliun. Dia hanya mengucapkan tiga kata yang bergema di paviliun langit dan bumi. 1057 Di luar paviliun langit dan bumi, entah sudah berapa hari berlalu, namun matahari tetap cerah dan indah. Segala sesuatu di alam pedang langit dan bumi seperti mimpi. Li Qingxian melirik tangannya. Perasaan mengendalikan segalanya sungguh memabukkan. Tidak mengherankan jika tetua langit dan bumi menolak untuk pergi. 3000 bentuk pedang tercermin dalam pikirannya. Besarnya perubahan dan keajaiban asal-usulnya memperluas wawasannya. Tingkat penguasaannya tidak kalah dengan gaya pedang yang diwarisi dari Last Ending Friendship Blade. Ini mungkin gaya pedang paling kuat di dunia sembilan provinsi. Begitu dia menggunakannya, dia bisa meremehkan seluruh dunia. Tentu saja, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang diperlukan baginya untuk benar-benar menguasainya, tapi itu pasti akan jauh lebih mudah daripada para tetua langit dan bumi. Ini karena dia telah memahami panduan pedang yang lengkap. Ada perbedaan mendasar antara dia dan mereka yang mencoba memahaminya secara membabi buta. Padahal, siapa yang meninggalkan buku panduan pedang langit dan bumi? Li Qingxian memiliki tebakan yang samar-samar. Ketika dia mendapatkan 3000 bentuk pedang, dia merasakan bahwa itu mirip dengan maksud pedang dalam kaligrafi 3 Absolut. Meskipun bentuk ekspresi mereka sangat berbeda, mereka mencapai hasil yang sama melalui cara yang berbeda. Hasilnya, dia mendapatkan gaya pedang yang dia pelajari dari kaligrafi 3 Absolut. Benar saja, mereka beresonansi satu sama lain, itulah sebabnya dia mampu sepenuhnya mendapatkan 3000 bentuk pedang dalam waktu sesingkat itu. Lima keabadian Absolut benar-benar telah meninggalkan jejak mendalam di Provinsi Hijau. Li Qingxian menoleh ke belakang. Mungkinkah? Selamat, Anda telah memahami jalan pedang tertinggi dalam pedoman pedang langit dan bumi. Pandangan Tuan Istana agak campur aduk. Sebagai penguasa istana, dia hanya memahami 1751 bentuk. Di belakangnya, ekspresi Mingfei dan Ji Suan Ri terus berubah. Mereka berdua terkejut dan kesal, juga tidak percaya. Sepertinya tidak terlalu sulit. Apakah kalian bertiga sudah menungguku di sini? Li Qingxian sangat bingung. Tidak peduli apa yang direncanakan oleh penguasa istana, bahkan, bulan utara, pun bisa mati jika lima pembudidaya pedang besar bekerja sama dengan formasi pedang pelindung. Sementara itu, kekuatan yang dia tunjukkan selalu berasal dari Raja Iblis. Apakah ada kebutuhan untuk terus memberinya manfaat? Mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar, apa gunanya membuat rencana, atau apakah mereka menginginkan lebih? Qingxian, saya punya permintaan yang lancang. Bisakah kamu mencatat 3000 bentuk pedang ini dan mewariskannya? Ji Suan Ri berkata dengan antisipasi. Master Istana Koleksi Pedang dan Mingfei juga tergoda. Inilah perbedaan terbesar antara memahami keseluruhan gaya pedang dan hanya sebagian dari gaya pedang. Yang terakhir ini tidak bisa diajarkan. Karena evolusi alam pedang langit dan bumi terlalu rumit. Selain jurus pedang paling dasar. Begitu mereka memasuki tahap pencampuran dan evolusi, setiap pedang siu akan memiliki pengalamannya masing-masing. Tidak ada jalan yang persis sama. Paling-paling, mereka hanya bisa memverifikasi satu sama lain. Hanya dengan naik ke puncak, memperhatikan segala sesuatu dan memahami semua perubahan, barulah seseorang dapat menyebarkannya kepada orang lain. Meski hanya satu gerakan, itu tidak akan cukup. Itu bukan masalah sama sekali. Lagipula, aku adalah tetua kelas atas dari Istana Koleksi Pedang. Jika bukan karena kemurahan hati guru istana, saya tidak akan bisa mempelajari panduan pedang tersembunyi langit dan bumi ini, kata Li Qingxian dengan sangat murah hati. Mata pemilik Istana Koleksi Pedang berbinar, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Panduan pedang langit dan bumi yang lengkap tidak hanya dapat meningkatkan budidayanya secara drastis, tetapi juga dapat menyebabkan kekuatan seluruh Istana Koleksi Pedang mengalami perubahan kualitatif. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Qingxian, kata Ji Suanri. Li Qingxian mengubah topik pembicaraan, namun, bagaimanapun juga, aku bukanlah seorang kultifator pedang. Sejauh ini, aku hanya memperoleh secara kasar panduan pedang tersembunyi langit dan bumi. Aku hanya bisa merangkum misteri gaya pedang, setelah menguasainya. Dan jika saya ingin menuliskan gaya pedang di atas kertas, mungkin 10 ribu lembar kertas saja tidak akan cukup, apalagi sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Jika aku melakukan kesalahan karena terburu-buru, aku akan mendapat masalah besar. Li Qingxian menepisnya dengan serius. Hanya orang idiot yang akan mewariskan gaya pedang tertinggi meskipun dia dengan jelas tahu bahwa penguasa istana koleksi pedang memusuhi dia. Dia bisa menggunakan ini untuk membuat mereka tetap dalam ketegangan sehingga istana koleksi pedang harus mempertimbangkan kembali rencana apapun yang mereka lakukan. Pemimpin istana koleksi pedang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Li Qingxian berusaha menghindarinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Namun, alasan Li Qingxian benar dan benar. Dia tidak bisa menemukan masalah apapun dengan pedang itu, dan karena dia mengandalkan dia untuk meneruskan panduan pedang tersembunyi langit dan bumi, dia tidak bisa memaksanya terlalu keras. Kalau begitu luangkan waktumu untuk memahaminya. Aku akan membantumu menyelesaikannya lebih cepat. Saat itu, kamu bisa menjadi tetua sejati di istana koleksi pedang kami. Saya adalah murid biara Candephanaga, kata Li Qingxian. Status seorang tetua agung di istana koleksi pedang tidak kalah dengan penguasa istana koleksi pedang, atau bahkan sedikit lebih tinggi. Mereka dapat menentukan arah yang diambil seluruh sekte, sehingga otoritas mereka jauh lebih besar daripada seorang pejabat tinggi sesepuh. Namun, penguasa istana koleksi pedang sebenarnya bersedia membiarkan orang luar seperti dia memegang posisi tersebut. Saya hanya seorang murid sekuler. Saya percaya istana koleksi pedang kami lebih toleran daripada biara Candephanaga, kata master istana koleksi pedang penuh arti. Baiklah, aku yakin hari itu akan tiba. Li Qingxian tersenyum dalam hati. Tiga ribu pedang sungguh menawan. Suasana agak redup di pavilion yang tinggi dan tinggi. Debu beterbangan di udara. Li Qingxian berjalan melewati deretan rak buku yang tinggi dan berat, dengan cepat membolak-balik buku sebelum menutupnya kembali. Dia mengambil slip diok satu persatu sebelum meletakkannya kembali. Pavilion pedang tersembunyi, disinilah sebagian besar murid istana koleksi pedang mempraktikkan jalur pedang. Itu adalah fondasi istana koleksi pedang. Hanya ahli pedang dan tetua yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua yang berhak memasuki pavilion langit dan bumi. Banyak murid istana koleksi pedang tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di sana sepanjang hidup mereka. Setelah mendapatkan bentuk tiga ribu pedang, Li Qingxian benar-benar tergoda untuk mengambil jalur pedang lagi. Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi terlalu kuat, namun roh pedang bunga liar menolak membiarkannya menyempurnakan pedang pengali jiwa, apapun yang terjadi. Yang bisa dilakukan Li Qingxian hanyalah menyerah. Bagaimanapun, meskipun pedang pengali jiwa adalah pedang yang terkenal, pedang itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan pedang terminal wildflower. Yang terakhir ini bisa dianggap sebagai pedang terkenal di alam asura. Tapi bagaimanapun juga, Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi masih layak untuk dipahami, meski hanya untuk diwariskan kepada Little N. Namun, pavilion pedang tersembunyi memiliki sistem budidaya pedang terlengkap. Dengan kemampuannya untuk menyimpulkannya, tidak akan memakan banyak waktu baginya. Li Qingxian berjalan mengitari deretan rak buku lainnya dan tiba-tiba melihat sosok familiar berdiri melawan cahaya di ujung koridor. Itu adalah pria tampan, tersenyum padanya. Chengxian, kata Li Qingxian. Qingxian, sudah lama tidak bertemu. Atau mungkin aku harus memanggilmu Tetua Sangcing. Hua Sengxian berjalan mendekat dengan pedang di punggungnya, yang menambah keanggunan pada sikapnya. Kamu juga telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar jenius terhebat di prefektur Clear River. Li Qingxian menepuk pundaknya sambil tersenyum. Berhentilah menggodaku. Kejeniusan macam apa yang bisa kubandingkan denganmu? Itu semua berkat pedang di punggungku sehingga aku memiliki tingkat pengolahanku saat ini. Itu mungkin tidak sebanding dengan pedang pengali jiwa milikmu, tapi itu masih merupakan pedang berharga yang langka. Petik 2 Hua Sengxian menjelaskan, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama pedang itu. Tiba-tiba, dia bertanya, Oh iya, kamu masih belum menyempurnakan pedang pengali jiwa, kan? 1058 Belum, aku ingin menyempurnakan pedang pengali jiwa setelah aku mencapai sedikit pencapaian di jalan pedang. Apa? Apakah ada masalah? Li Qingxian meraih gagang pedang pengali jiwa. Perasaan sedingin es meresap ke telapak tangannya, yang sangat nyaman. Dia hampir yakin bahwa dia mungkin benar-benar ditakdirkan dengan pedang pengali jiwa. Hua Sengxian berkata, Tidak apa-apa, ini juga berhasil. Dengan kekuatanmu, tidak masalah apakah kamu memiliki pedang ini atau tidak. Junior Hua, kamu di sini juga. Suara Jisuanri tiba-tiba terdengar. Dia melangkah ke pavilion pedang tersembunyi yang suram dengan senyum hangat di wajahnya. Kaka senior pertama, Hua Sengxian menunduk dan membungkuk. Tangannya sedikit gemetar di lengan bajunya. Kamu bisa dianggap teman lama sekarang. Jika bukan karena sesuatu, aku pasti akan mentraktirmu minum. Jisuanri mengangguk ke arah Hua Sengxian dan berkata kepada Li Kingshian, Kingshian, tahukah kamu? Tahu apa? Li Kingshian bertanya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Guru Satu Kehendak telah dianugerahi posisi Raja Biksu. Biara Candefanaga mengadakan upacara akbar di Gunung Grit Buddha, mengundang para penggarap dari seluruh provinsi hijau. Diundang juga. Jisuanri berjalan mendekat dan melirik ke arah Hua Sengxian tanpa sengaja. Tangan gemetar Hua Sengxian malah menjadi tenang. Sangat cepat. Li Kingshian terkejut. Dia mengerti bahwa ini mungkin bukan hanya untuk merayakan Little N, atau mereka tidak akan pernah terburu-buru. Mereka mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Soaring Lokas King, kalau-kalau mereka memperingatkan musuh. Kamu telah menghabiskan cukup banyak waktu di pavilion langit dan bumi, jadi sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Aku ingat kamu bermitra dengan One Will Mong King, kan? Bahkan saya tidak bisa tidak mengagumi kecepatan kultifasi Anda. Jisuanri tersenyum. Kamu terlalu baik, kapan Anda berencana berangkat? Li Kingshian bertanya. Mungkin hari ini, apakah kamu mau ikut denganku? Jisuanri bertanya. Tidak, kamu pergi dulu. Saya ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Pavilion pedang tersembunyi sangat luas dan mendalam. Juga, saya ingin bertemu dengan Chengxian. Li Kingshian memandang Hua Sengxian di sampingnya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membaca teknik pedangnya terlebih dahulu di sini. Oh benar, saudara mudah Hua, lakukan perjalanan ke puncak Heavenlian. Kepala Istana memiliki beberapa instruksi untuk master pedang dan tetua dari berbagai puncak sebelum dia pergi, kata Jisuanri. Ya, senior, Hua Sengxian menerima perintah itu dan keluar dari pavilion. Pada saat dia hendak keluar dari pengadilan pedang tersembunyi. Dia berbalik dan tersenyum, Kingshian, jangan menempa pedang. Sinar matahari menyinari wajahnya secara miring. Warnanya setengah gelap dan setengah terang, menggambarkan garis wajah tampannya. Itu penuh dengan kemudahan dan kegembiraan. Murid Jisuanri menyusut. Senyuman hangat membeku di wajahnya. Mengapa? Li Qingxian bertanya. Menurutku kamu tidak cocok untuk pedang dao. Mengapa Anda tidak mencoba menggunakan pisau saja? Kata Hua Sengxian. Ayo kita minum bersama. Li Qingxian berjalan dan meletakkan tangannya di bahu Hua Sengxian. Mari kita tunggu malam ini. Sudah bertahun-tahun. Saya ingin ngobrol baik dengan Anda juga. Hua Sengxian melambaikan tangannya sambil tersenyum dan melangkah keluar menuju sinar matahari yang cerah. Tepat ketika Li Qingxian hendak mengejarnya, Jisuanri menghalangi jalannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, saudara mudah Hua lebih pintar dari kebanyakan orang. Hanya saja terkadang kamu suka bertindak sendiri. Benar-benar. Ataukah ada yang salah dengan pedang pengali jiwa ini? Dengan dentang, Li Qingxian menghunus pedang pengali jiwa dan mengarahkannya ke tenggorokan Jisuanri. Aku mendengar bahwa Li Qingxian adalah orang yang bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Istana pedang tersembunyi kami sangat baik padamu. Kami tidak hanya menjadikanmu seorang tetua kelas atas, tapi kami bahkan mengizinkanmu untuk memahami pedang tersembunyi dari langit dan bumi. Inikah caramu membalas kami? Ji Suanri bertanya. Saya membedakan antara rasa syukur dan dendam. Li Qingxian mencibir, itu benar. Saya membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Jika seseorang menunjukkan sedikit kebaikan kepada saya, saya jelas akan membalas Budi. Saya bisa menjadi tetua kelas atas yang baik di istana pedang tersembunyi, dan saya bisa membantumu menulis pedang tersembunyi langit dan bumi. Bahkan menyempurnakan pedang pengali jiwa ini tidak akan menjadi masalah. Namun, apapun rencanamu, aku menyarankanmu untuk berhenti selagi masih pagi. Aku bukan musuh yang kamu inginkan. Kamu harus percaya bahwa aku menginginkan teman, bukan musuh. Adapun apakah Anda ingin menulis manual pedang atau menyempurnakan pedang pengali jiwa, semuanya terserah Anda. Aku tidak akan memaksamu. Ji Suanri dengan lembut menepis pedangnya. Li Qingxian menyarungkan pedangnya. Ini adalah istana koleksi pedang. Dia bisa terlibat dalam pertempuran besar tanpa keraguan, tapi dia harus mempertimbangkan keselamatan Hua Sengsan. Hua Sengsan jelas mengambil risiko yang sangat besar untuk memperingatkannya. Begitu mereka terjatuh, tidak ada jalan untuk kembali. Ji Suanri membungkuk dengan anggun dan minta diri. Li Qingxian tenggelam dalam pikirannya sejenak. Dia mencengkeram pedang pengali jiwa dan menghunus pedang lainnya. Itu setipis sayap jangkrik, berkilau di bawah sinar bulan. Apakah pedang ini merupakan tempat skema istana koleksi pedang berada? Apapun, apapun yang terjadi, aku harus memastikan keselamatan Hua Sengsan terlebih dahulu. Li Qingxian berpikir. Tepat ketika dia hendak meninggalkan paviliun pedang tersembunyi dan mengejar Hua Sengsan, ada kilatan cahaya di depannya yang menyatu ke dinding. Garis-garis cahaya keluar dari berbagai puncak, berkumpul di puncak pedang tersembunyi di langit. Secercah cahaya jatuh dari puncak, menyelimuti paviliun pedang tersembunyi dan menyegel Li Qingxian di dalamnya. Li Qingxian mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh yang hebat, dan seberkas cahaya dari puncak pedang tersembunyi berputar dan hancur. Paviliun pedang tersembunyi yang telah berdiri selama beberapa milenium telah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Li Qingxian berdiri di reruntuhan dengan pedang akhir yang mekar di hadapannya. Dia melihat sekeliling, tapi tidak ada penyergapan seperti yang dia bayangkan. Lingkungan sekitar terasa damai. Hanya ribuan halaman yang melayang di udara seperti salju. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke puncak pedang tersembunyi. Jelas sekali, formasi pedang pelindung belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apa yang coba dilakukan oleh istana koleksi pedang? Apakah itu hanya untuk menjebaku di sini untuk sementara waktu? Li Qingxian memperluas indera jiwanya dan mengamati sekeliling, tetapi dia gagal menemukan kehadiran Hua Sengsan. Di bawah puncak miring surga, cahaya berkelap-kelip saat pedang Ki bersilangan. Li Xiaoyao saat ini sedang fokus, mengedarkan Ki aslinya untuk menggerakkan pedang di tangannya saat dia berlatih pedang dengan serius bersama senior dan juniornya. Terjadi keributan besar, dan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka melihat ke arah pavilion pedang tersembunyi. Li Xiaoyao mengalihkan pandangannya, tapi dia terus berlatih. Tiba-tiba, sesosok tubuh tinggi muncul di hadapannya, di mana tempat tinggal Hua Sengsan. Li Xiaoyao terkejut. Dia tidak pernah mengira Li Qingxian akan muncul di hadapannya lagi dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Semua orang segera membungkuk dengan pedang mereka. Penatua Sang Ching Penatua Sang Ching? Penatua Hua telah pergi bersama Tuan Istana dan yang lainnya, kata Li Xiaoyao sopan. Apakah ada tetua atau ahli pedang lain yang bersama mereka? Hati Li Qingxian mencelos, dan dia bertanya lebih jauh. Saya kira tidak demikian. Sialan. Li Qingxian mengutuk. Melawan Soaring Lokas King, hanya kultifator hebat yang bisa ikut campur. Meski upacara biasa, tidak ada alasan untuk hanya menghadirkan Hua Sengsan. Penatua Sang Ching, apakah ada yang salah? Li Xiaoyao mau tidak mau bertanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Hua Sengsan telah merawatnya dengan baik, jadi dia jelas peduli. Di puncak manakah Yu Zijian berada? Namun, Li Qingxian mengetahui bahwa Yu Zijian telah membawa Fu Qingjin dalam sebuah perjalanan, dan kerutan dikeningnya semakin dalam. Fu Qingjin terluka parah, jadi mengapa dia tidak beristirahat dengan baik di istana koleksi pedang? Untuk apa dia berpergian? Sebuah bayangan membayangi dirinya. Li Qingxian mengambil keputusan. Apapun, saya akan pergi ke biara cande Fanaga dan melihat apa yang mereka lakukan. 1059. Li Qingxian melihat sekeliling, hanya untuk melihat Li Xiaoyao yang kebingungan. Meski dia sudah memutuskan untuk mengakhiri keluhannya, dia tidak bisa memutuskan perasaan memiliki hubungan darah. Ketika dia memikirkan bagaimana nama, Xiaoyao, berasal dari selera buruknya, dia berkata, Kamu ikut denganku. Aku, kemana kamu pergi? Li Xiaoyao menunjuk ke hidungnya sendiri. Untuk apa kamu bertanya begitu banyak? Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki beberapa bakat, jadi saya akan mengajak Anda keluar untuk berlatih. Li Qingxian meraih bahu Li Xiaoyao dan pergi. Formasi pedang penjaga tidak lagi menghentikannya, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Para murid istana koleksi pedang menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Pemuda pendek dan montok itu menghela nafas. Huh, Xiaoyao benar-benar mendapatkan jackpot. Dia benar-benar menarik perhatian orang yang lebih tua. Huh, kenapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Penatua sangking, di mana kita akan berlatih. Ini adalah pertama kalinya Li Xiaoyao berada begitu tinggi di langit. Dia melihat pemandangan di tanah berubah dengan cepat. Selain ketakutan naluriahnya, dia juga merasakan kegembiraan yang tak tertahankan. Di sini, Li Qingshan berbalik dan turun dengan cepat. Li Xiaoyao pertama kali merasakan dunia berputar di sekelilingnya sebelum seluruh tanah menghantamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat ketakutan karena jantungnya seakan hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Dengan keras, Li Qingshan mendarat di tanah, menimbulkan awan debu. Li Xiaoyao pingsan di tanah, masih merasa dunia berputar di sekelilingnya. Dia pulih setelah beberapa kesulitan dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia hanya berada di kaki gunung tandus. Bahkan tampaknya tidak seberbahaya puncak gunung istana koleksi pedang. Penatua Sangking, di mana kita? Jangan panggil aku lebih tua. Li Qingshan menggonggong. Dia benar-benar muak dengan bentuk sapaan seperti ini sekarang. Itu, se-senior. Li Xiaoyao bergidik di dalam. Kakinya menjadi agak lemah. Itu bahkan lebih menakutkan daripada terbang melintasi langit. Apa yang kamu takutkan? Apakah aku akan memakanmu? Li Qingshan berkata dengan tidak senang, tetapi dia lupa bahwa dia saat ini sedang marah. Kekejaman Raja Daemon atau Raja Iblis benar-benar bisa membuat orang takut sampai mati jika dia tidak sengaja membocorkannya. Jika Li Xiaoyao tidak percaya bahwa, paman kedua, ini tidak akan menyakitinya, dia akan berbalik dan melarikan diri. Dia mengatupkan giginya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, tidak, tidak. Li Qingshan menghela nafas dalam hatinya, kamu tahu siapa aku bagimu. Menjaga jarak dariku bukanlah hal yang buruk bagimu. Kamu secara alami akan mengerti di masa depan. Bagaimanapun, istana koleksi pedang bukanlah tempat yang baik. Jangan kembali. Ah! Li Xiaoyao berteriak. Dia selalu ingin menjadi pendekar pedang, jadi dia baru berhasil memasuki istana koleksi pedang setelah mengalami banyak kesulitan. Setelah ketekunan selama beberapa dekade, dia akan mencapai puncak pedang tersembunyi dan mencabut pedangnya, tetapi dia diberitahu untuk tidak kembali. Seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun untuk membela diri, sebuah tangan besar menekan ke bawah seperti awan gelap, meraih kepalanya. Anggaplah dirimu beruntung. Awalnya, bahkan jika Anda memiliki waktu seribu tahun lagi, Anda mungkin masih tidak dapat melihat atau menyentuh panduan pedang yang berisi langit dan bumi ini. Sekarang setelah saya menyampaikannya kepada Anda, seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Berbagai perubahan dalam pedoman pedang yang terkandung langit dan bumi tercermin dalam lautan kesadaran Li Qingxian, secara langsung menanamkannya ke dalam pikiran Li Xiaoyao. Tubuh Li Xiaoyao bergerak-gerak seperti tersengat listrik. Rasa sakit luar biasa yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh dunia telah didorong dengan paksa ke dalam dirinya. Tubuh dan jiwanya telah berkembang ratusan atau ribuan kali lipat, dan kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia ingin pingsan, tapi pikirannya sangat jernih. Dia bisa merasakan sedikitpun rasa sakit. Kenyataannya, jika bukan karena penindasan Li Qingxian dengan penyuruh, dia benar-benar akan meledak dan mati. Adapun apakah Li Xiaoyao akan langsung kehilangan akal sehatnya atau tidak, itu bukan pertimbangan Li Qingxian. Pertemuan yang begitu kebetulan terjadi di pangkuannya entah dari mana. Jika dia tidak bisa menahan penderitaan kecil ini, maka dia bisa mati. Itu menyakitkan. Biarkan aku mati. Li Xiaoyao meratap di dalam. Dia benar-benar ingin mati. Tiba-tiba, dia merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, seperti orang yang akan mati kehausan di gurun pasir yang menemukan setetes embun. Sekalipun itu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya, itu sudah cukup untuk menghiburnya. Dia mencoba memusatkan pikirannya pada hal itu, dan dalam keadaan linglung, dia melihat aliran pedangki. Pikirannya bergetar. Meskipun dia tidak memiliki bakat atau kemampuan untuk memahaminya, ini adalah pedang yang paling dia sukai. Bagaikan pelangi yang dibiaskan dari setetes embun. Itu berisi perubahan mendalam yang tak ada habisnya, yang perlahan-lahan mengalihkan pikirannya, memungkinkannya menahan rasa sakit. Bentuk Pertama Dari Pedoman Pedang Langit dan Bumi Dia menggunakan 3.000 bentuk pedang satu per satu. Li Qingshan menggunakan metode yang sangat brutal untuk secara langsung menanamkan pedoman pedang langit dan bumi ke dalam pikiran Li Xiaoyao. Li Xiaoyao merasa 10.000 tahun telah berlalu, tetapi matahari tetap tinggi di langit. Itu hanya sedikit bergeser. Li Qingshan melonggarkan cengkeramannya, dan Li Xiaoyao segera roboh ke tanah seperti boneka yang talinya telah dipotong. Sebelum dia benar-benar pingsan, dia mendengar suara berat Li Qingshan, kamu memiliki kesabaran. Kamu belum mengecewakan nama Li Xiaoyao. Jangan lupa apa yang aku katakan. Menjauhlah dari istana koleksi pedang. Iya, paman kedua, gumam Li Xiaoyao sebagai jawaban. Li Qingshan tersenyum sebelum segera menarik senyumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah gunung Grid Budha. Ia merasa upacara penobatan raja kali ini tidak akan berjalan damai. Tentu saja, setiap kali dia kembali ke gunung Grid Budha, dia akan selalu menemui sesuatu, tapi apa yang menunggunya kali ini? Biara Chan Devanaga. Karena merupakan tanah suci agama Buddha, maka tidak dihias dengan lampion atau spanduk. Sebaliknya, itu hanya dibersihkan dengan hati-hati. Namun, wajah para biksu dan murid dipenuhi kegembiraan. Sejak Soaring Lokas King melarikan diri dari Aula Demon Suppression, seluruh gunung Grid Budha sepertinya diselimuti oleh awan gelap. Di bawah serangan dendam Soaring Lokas King, berita tentang sesama murid yang tewas dalam pertempuran terdengar tanpa henti. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga mati di mulut serangga. Bukan hanya biksu satu lampu yang merasa sangat bersalah. Setiap murid biara Chan Devanaga merasa bertanggung jawab, malu menghadapi rekan-rekan kultifator dan penganutnya. Namun, dengan lahirnya Raja Biksu yang baru, sebuah lubang sepertinya terbuka di awan gelap. Mereka akhirnya bisa mengatur nafas. Biara Chan Devanaga pasti tidak akan dikalahkan oleh bahaya apapun. Tiga seberkas cahaya menakjubkan menembus langit dan mendarat di depan gunung, berubah menjadi penguasa Istana Koleksi Pedang, Ji Suanyu, dan Mingfei. Beku penerima tamu bergegas untuk menerima mereka. Pemimpin dari Istana Koleksi Pedang berkata dengan lantang, Istana Koleksi Pedang telah datang berkunjung. Selamat datang, Tuan Istana. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh, jadi silakan datang dan mongrol. Suara Biksu Daunless terdengar dari puncak gunung. Mereka bertiga menaiki tangga, melewati gerbang gunung dan tiba di depan aula besar di puncak. Yang mereka lihat hanyalah empat raja penjaga dari biara Chan Devanaga berkumpul. Bahkan Biksu yang tidak marah itu telah mengenakan kasaya baru, berdiri di sana sambil tersenyum. Setelah saling menyapa, penguasa Istana Koleksi Pedang bertanya, di mana sesama Wan Will. Biksu Daunless berkata, Wan Will masih membuat persiapan di belakang aula. Silakan pergi ke aula samping dan istirahat dulu. Upacara akan segera dimulai. Jika waktunya tiba, dia akan keluar menemuimu. Biksu yang tidak marah secara pribadi memimpin jalan bagi mereka bertiga, membawa mereka ke aula sisi timur sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mingfei menghunus pedangnya dan menggoyangkannya dengan lembut. Bilahnya lenyap, tapi ruangannya beriak, dan Hua Seng San terjatuh. 1060. Istana Koleksi Pedang, Puncak Water Chute Yin Xiao Chou memegang rat pedang air pemecah air dengan kedua tangannya, dahinya menempel pada gagang pedang saat dia berlutut di gua yang gelap. Dia telah mempertahankan postur ini untuk waktu yang sangat lama. Kemarahan, penghinaan, kebencian, dan kebingungan seperti gelombang kegelapan melonjak ke dalam hatinya. Aku adalah seorang ahli pedang, penerus pedang terkenal, bintang harapan dari Istana Koleksi Pedang. Aku akan menjadi seorang penggarap pedang yang hebat suatu hari nanti, dan aku bahkan mungkin menjadi penguasa istana dari Koleksi Pedang. Istana, tapi kenapa, kenapa aku kalah? Terlebih lagi, dia telah kehilangan dengan sangat menyedihkan, kehilangan muka di depan begitu banyak rekan muridnya. Ketua Istana jelas mengetahui bahwa orang itu telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu ingin aku pergi dan menderita penghinaan seperti itu? Dia sepertinya bertanya pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga menanyakan pedang air patah. Sejak dahulu kala, keduanya telah menjadi satu, dengan hati sebagai pedang, dan pedang sebagai hati. Karena kamu terlalu lemah, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pedang air patah sedikit bergetar. Dia tidak tahu apakah itu suara pedang atau suara hatinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu lemah? Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, aku sudah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan menjadi penguasa puncak di Istana Koleksi Pedang. Bagaimana aku bisa dianggap lemah? Lebih lemah dari Li Qingxian, kata suara itu. Yin Xiaochou merasa seperti disambar petir. Nama ini seperti mimpi buruk, memandangnya dari atas, mengejek kelemahannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kepercayaan diri untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Apa itu prinsip pedang? Bunuh iblis dan tegakkan keadilan. Kamu salah. Pedang adalah senjata pembantaian, tidak ada gunanya baik atau jahat, dan tidak ada yang namanya kesatriaan. Pedang itu dingin, itu pembantaian, meremehkan dunia, tak terkalahkan. Yin Xiaochou kehilangan kata-kata. Kamu harus menjadi lebih kuat. Anda bisa menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari Li Qingxian. Suara itu meraung, dan gemetar pedang air pemecah menjadi semakin keras, berubah menjadi nada yang aneh. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya masih bisa menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari Li Qingxian. Mata Yin Xiaochou berbinar, dingin dan galak. Bunuh Li Qingxian, kata Yin Xiaochou, mendengar suaranya menyatu dengan suara itu. Itu bergema di gua tempat tinggal yang gelap. Baru saja, jika ada seseorang di sini, Anda akan mendengar Yin Xiaochou berbicara pada dirinya sendiri dengan dua nada berbeda. Sebuah perahu kertas melayang mengikuti angin. Fu Qingxian sedang berbaring dengan tenang di perahu, menatap langit biru dengan linglung. Yu Zijian duduk di depan perahu dengan punggung menghadap Fu Qingxian. Tangannya menangkup pipinya. Tanpa menoleh, dia berkata, Saudara bela diri senior. Apa yang kamu pikirkan? Saat aku masih muda, aku dibesarkan di istana koleksi pedang. Semua senior dan juniorku sudah seperti keluarga bagiku. Meskipun ketua istana serius dalam ucapan dan sikapnya, dia selalu sangat toleran terhadapku, seperti seorang ayah yang penyanyang. Sebaliknya, selir Ming jauh lebih kuat. Aku sudah takut padanya sejak aku masih muda. Dia seperti ibu yang tegas, kakak senior Suanri. Suara Fu Qingxian rendah dan cepat berlalu, hampir menyebar di udara. Kakak senior Suanri adalah kakak laki-laki yang lembut dan baik hati. Meskipun aku tidak tumbuh besar di istana koleksi pedang, aku bisa memahami perasaanmu, kakak senior. Saat aku berada di istana Proud Sword, kami seperti saudara dan saudari, kata Yu Zijian sambil mengenang. Kamu tidak mengerti. Apakah begitu? Ah, kakak senior, kenapa kamu menangis? Apakah karena luka anda yang sakit, atau anda khawatir kultifasi anda tidak akan pulih? Bukankah kakak laki-laki pertama mengatakan itu? Kultifasi anda pasti akan pulih. Yu Zijian berbalik dan melihat Fu Qingxian sudah berlinang air mata. Dia menyeka air matanya dengan terburu-buru. Dia belum pernah melihatnya begitu lemah sebelumnya. Kamu tidak mengerti. Fu Qingxian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dibandingkan dengan luka-lukanya dan kehancuran kultifasinya, ada rasa sakit dan keputus asaan yang lebih dalam yang benar-benar mengoyak hatinya, menggerogoti semua kenangan indahnya. Dia melihat kembali pedang patah di sampingnya. Dia hanya merasa masih ada beberapa hal yang tidak akan menjadi reruntuhan. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Di mana kita? Seberapa jauh kita dari istana koleksi pedang? Fu Qingxian bertanya. Dia linglung sepanjang perjalanan. Dia bahkan belum menghitung lokasinya atau jarak terbang mereka. Kita baru saja tiba di prefektur Whitesall. Jarak kita hampir seribu kilometer dari istana koleksi pedang. Perahunya stabil, tapi terlalu lambat. Kakak senior, di mana kita harus berhenti? Yu Zijian sangat bingung. Fu Qingxian awalnya mengatakan dia ingin memahami maksud pedang reruntuhan hijau, tapi dia tidak pernah berhenti di sepanjang jalan. Kalau begitu, mari kita berhenti sebentar. Kata Fu Qingxian. Tapi di bawah hanyalah gurun. Tidak ada reruntuhan sama sekali. Kata Yu Zijian. Tepat di bawah pohon itu, Fu Qingxian duduk dan menunjuk ke pohon layu di gurun. Baik-baik saja maka. Perahu itu tenggelam. Fu Qingxian berdiri dengan pedangnya. Yu Zijian ingin mendukungnya, tapi dia mendorongnya menjauh. Gali lubangnya. Buat lebih dalam, Fu Qingxian menunjuk ke bagian bawah pohon yang layu. Ya, Yu Zijian menghunus pedang Valet Cloud. Dengan putaran lembut cahaya ungu, dia menggali lubang yang dalam. Ada banyak sekali akar yang terputus di sana, semuanya telah layu. Tanah di prefektur White Soil tidak berwarna putih. Berikan aku pedangnya. Fu Qingxian mengulurkan tangannya, dan Yu Zijian menyerahkan pedang Valet Cloud padanya. Fu Qingxian melihat pedang reruntuhan hijau dan awan ungu di tangannya. Dia pernah percaya bahwa ini adalah ikatan takdir mereka, tetapi ternyata, itu juga hanya ilusi. Sebagai hasilnya, dia melemparkan pedang reruntuhan hijau dan pedang awan ungu ke dalam lubang yang dalam. Kakak senior, Yu Zijian membelalakkan matanya. Dia bingung. Utuskan koneksimu dengan pedang Valet Cloud dan tambahkan tanahnya. Fu Qingxian menutup matanya. Ark! Yu Zijian pada dasarnya meragukan apakah Fu Qingxian sudah kehilangan akal sehatnya. Bagi para penanam pedang, mereka pada dasarnya hidup selama pedang itu ada, dan mereka akan mati jika pedang itu dilupakan, apalagi ketika mereka adalah dua pedang terkenal. Jangan bertanya terlalu banyak, aku akan memberitahumu alasannya nanti. Suara Fu Qingxian sangat lemah, tapi penuh dengan tekat. Jika bukan karena pedang reruntuhan hijau telah dipotong menjadi dua, menghancurkan kehendak warisan, jika bukan karena luka berat dari panji segudang hantu, yang menghancurkan kecerdasan pedang, dia mungkin tidak akan pernah menemukan ini. Rahasia! Baiklah kalau begitu. Yu Zijian memutuskan untuk pergi bersama Fu Qingxian terlebih dahulu sebelum diam-diam mengingat tempat ini. Dia bisa kembali dan menggalinya di masa depan. Hua Sengzhan berlutut dengan satu tangan kanannya. Rambut panjangnya menutupi bahunya saat dia menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu. Lalu tahukah kamu bahwa kamu sebenarnya menyakitinya? Suara kepala istana terdengar dingin dan bermartabat. Aku tidak tahu. Hua Sengzhan menggelengkan kepalanya lagi. Aku telah memperlakukanmu sebagai orang pintar dan sangat mengasuhmu, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal sebodoh itu pada akhirnya. Tuan Istana, kamu melebih-lebihkanku. Jika aku benar-benar pintar, mengapa aku harus datang ke Istana koleksi pedang? Hua Sengzhan tersenyum pahit. Jisuanri berjongkok di samping Hua Sengzhan dan mengangkat dagu Hua Sengzhan. Dia terus tersenyum hangat, tapi matanya dipenuhi rasa kasihan. Adik laki-laki Hua, dengan bakat dan kemampuan pemahamanmu, kamu seharusnya bisa berdiri bersama kami hanya dalam beberapa tahun, tapi aku tidak pernah mengira kamu akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Pada saat itu, apakah aku akan tetap menjadi diriku? Hua Sengzhan membalas dengan sebuah pertanyaan. Terima kasih telah menonton!